Halo guys, selamat datang di GERALITAN channel EXCITED Terkocok Terdiangkasa Terbang-terbang buru Ter sirkus Terbang-terbang buru Terdilangi Terjalan di Tari 1 Terjalan di Tari 1 Bendarang Ke Bintang Ambilkan Dil Bu Ambilkan Dil Bu Yang selalu Gok 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 Aku nggak ikutan ya guys Eh, kenapa kita jarang bikin konten? Karena gini guys, aku mau jelasin dulu Di Februari itu Karena kita nunggu Ada yang nunggu aja sebenernya Kayak Soalnya yang nunggu kita tuh banyak loh Esen lagi banyak ya? Iya Mungkin ada lebih dari 50% subscriber lu yang nunggu kita bikin konten ADC Betul Yang penting nggak 17% lah ya Karena 17% pilihanku Gini guys, jadi di Februari itu Tanggal Imlek kan Nah Imlek itu aku pulang Palu Nah pas aku balik HS-nya pulang pulang Pas HS balik Aku pulang Palu gitu Jadi kayak emang waktunya kita syutingnya agak kurang sih Dan selain itu juga Selain itu juga emang campaign lagi lancar kan? Alhamdulillah Yaudah Tuhan Esen lagi lumayan dari bulan Januari kan? Iya Kayak masih bisa happy-happy gitu loh Nah sekarang ini baru keter-ketir Iya Mana gua juga lagi sibuk lagi dipanggil Bang Radit mulu Ya Allah Kirain Kirain bakal di blacklist Katanya kan yang sana mau nge-blacklist-blacklist kita Dia udah kasih tau temen-temannya Itu mah di PH Di PH Iya sama temen-temennya semua juga Gak tuh buktinya gua masih ditemenin sama Bang Radit Gak ngaruh Buktinya gua abis ditawarin casting tuh Cukut-cukut Mungkin PH-PH kenalan dia kali PH-PH yang kelas-kelas C gitu kan Kalo yang ditawarin ini kan PH kelas A++ Iya betul Beda-beda level circle bro Pencetak blockbuster kalo yang ini mah Iya kalo PH-PH ini kali ya apa PHD PHD Waduh guys selamat datang di ADC Ada apa di sinema Nah pertanggal 4 Maret Ada film apa aja di cinema Pas sutriga aja masih ada coy Masih ada ya Masih ada Madame Web yang kayak tayi anjing, tayi kucing, tayi badi Bang s***** Itu juga masih ada Bob Marley ini ada film biografinya Judulnya One Law Ada Land of Bath Ada pemandi jenazah yang akan kita nonton Lusa Aga lain juga udah mau 8 juta penonton Selamat Udah 8 juta? Udah mau 10 juta? Anjir Kalo misalnya KKN bisa 10 juta penonton Keren banget sih Karena kan satu-satu filmnya 10 juta kan itu berdasarkan thread yang viral doang kan Padahal mah ceritanya gitu-gitu aja Tapi kalo misalnya kagak lain bisa 10 juta penonton Keren banget Soalnya dia ini ide original Cas original Gak ada thread-threadan Gak ada viral-viralan Murni Berbekal kreativitas sih Keren banget kalo sampe 10 juta anjir Ada lain ya? Kita bagi 2 aja Apa? Lu nonton sejuta kali, gua nonton sejuta kali Kayak kalo dibagi bersama tuh gak bakal ini, ti Gak bakal berat Gak bakal berat ya? Bener juga ya Lu tinggal nonton sejuta kali, gua tinggal nonton sejuta kali Kita kontribusi coy Iya Anggap aja investasi Biar-biar keterima Biar-biar keterima di PH-nya Kor gua kan juga mendukung inian bangsa ya Karya anak bangsa itu Iya Kan PH-nya emang keren banget ya Tau gak? Hehehehe Eksuma Aku udah nonton Eksuma Eksuma katanya bagus ya Serem mbak Aku jujur aku nonton Eksuma Kayak biasa aja Mungkin kayak It's just not my type of horror gitu ya Cuman kayak Soalnya dia terlalu slow burn gitu kan Terlalu slow burn Terlalu slow burn Cuman actingnya si siapa sih cewek itu? Oh Kim Goon ya Itu Kim Goon sih actingnya Pas dia Apa jadi dukun-dukun itu Itu keren banget Gue sampe merinding Sama ada satu makhluk uler Itu serem banget anjir Sumpah itu bikin nightmare gue banget anjir Sangat real banget sumpah Kayak gue mau muntah liat itu Si ulernya itu anjir Makanya kayak Tapi kayak kalo untuk endingnya sih Kayak gue kayak lebih ke yang Oh ya udah aja gitu Kayak gak yang memberikan aku efek kejut-kejut Yang gimana-gimana banget Kalo aku ya Kalo gue sih lebih prefer kayak Horor-horror yang ada Ketotnya gitu ya Itu mah lu menembok kepal Kayak air terjun pengantin Pelawang tuh Gitu gitu Yang tiap 3 menit sekali Nge-inget Nge-inget Suster kerama Gitu Kungfu Panda 4 udah tayang Aku juga udah nonton Dan menurut aku This is the best series of Kungfu Panda sih Ada adegan nge-inget katanya lu suka kalau dengerin cuman 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 doang gak sama nyentok bener deh menurut aku kayak aku pikir kaya kungfu panda tuh udah franchise nya udah bakal selesai aja gitu karena udah gak ada cerita yang bisa digari ternyata ada ternyata kayak masih seru aja gitu kalau sekarang ceritain apa? belajar kungfu juga dia nah sekarang kungfu pandanya beda musuh transisi aja sih kan dia dulu dragon warrior sekarang dia mau transisi menjadi pejuang mortal kambah nah nah ketemu liupang lah disitulah terjadi konflik-konflik dimana kungfu panda akan menjadi raiding dan juga melawan liupang hasira kabut disitu hasira kabut tapi aku suka sih kungfu pandan aku kasih nilai 8 per 10 yang mengecewakan katanya demon slayer ya karena oh iya lebih dari 70% hanya recap dari season sebelumnya fans circus doang sih fans circus doang tapi masalahnya aku udah nonton juga waktu screening di jakarta tuh pada ngerasa ketipunya karena ada yang harga tiketnya tuh 600 ribu ya walaupun dapet merchandise ya merchandise kayak official iya dapet meet and read sama pengisi suaranya iya tapi kan maksudnya tetep aja yang kita tunggu filmnya dong utamanya gitu loh mending gak usah dia nonton yang itu langsung nonton aja nanti pas udah kalo gua sih nunggu di OTT aja nunggu rilis di OTT aja sih kalo gua June masih ada June aku gak ngikutin June sih cuman HS gimana kemaren nonton kalo aku ngikutinnya Jin beda Jin dan June Jin dan June HS gimana June? yang kedua yang tipikal film drama fantasy yang Star Wars gitu ya lu harus ikutin dari awalnya banget bahkan dari novelnya biar ngerti sama cerita bukan semua bukan untuk semua orang gitu kali ya bahkan di bioskopu aja beberapa orang tua keluar karena gak sesuai dengan mereka seriakanya gitu tadi waktu gua beli tiket film ini ya ada cewek satu orang nonton film Dune sendiri anjir kayak buat orang-orang yang nonton film Dune sendiri sumpah masalah hidup kalian berat seberat itu kah anjir kayak 3 jam sama kayak orang nonton 8amer aja anjir masalah hidupnya kayak lagi berat banget ya sampe orang tuh mau memutuskan untuk udah deh gua pengen nonton Dune sendiri itu pasti aduh semoga kamu cepet sembuh ya siapapun itu kita akan mereview inilah film yang sudah hampir punahnya di bioskop ya yaitu film yang berjudul Senden Gaib ya film ini katanya berdasarkan kisah nyata bukan cuman katanya kita di awal film di kasih disclaimer disclaimer masuk gede gede gitu jubret 1 layar berdasarkan kisah nyata beter efek cap gitu kan efek cab jubret berdasarkan kisah nyata anjir iya percaya bang percaya iya bang kayak udah pengen kayak iya bang iya ya udah gitu kayak pengen banget pengakuan harus validasi orang-orang zaman orang orang-orang orang-orang nowadays ya dipordesannya oleh Mas Silmi love you Tapi kita harus jujur kali Kita harus jujur ya Di direktew, Fawizan Rifal Ditulis oleh BW Purban Negara dan Geralt Mamah Ada yang bikin mic core jir Eh bikinin kita juga dong Alpi core sama Geralt Ada mau dibikin gue yang versi hue hue Iya bikinin dong siapapun Iya dong Siapa tau misalnya nanti videonya FWP Terus kita terkenalkan di undang-undang collab Tapi di undang-undang collab kita sesuai begitu Sampai kita udah ga bisa syuting ADC lagi Kalian upload aja di tiktok Siapa tau FWP kan Nanti kita repost Siapa tau orang jadi penasaran sama kita Masa udah mau 2 tahun Subscriber gue gini-gini aja 200 ribu mulu Kapan 300 ribu aja Gue juga dari 4 tahun 700 ribu Masa itu yang bikin-bikin Yang bagi-bagi duit malah Sejuta cepet banget Gak boleh iri Gak boleh iri Itu yang kamu mau ga jadi pacar aku Aku kasih duit 1000 dollar Film ini dimintai oleh Sara Fajira Riza Shah Dimas Aditya Eh udah nyampe Lumpia gue Yuk makan lumpia yuk Ya pak makasih Sabar ya Your order is almost ready Belum otw juga sih ya Ih kok ga ada bumbunya ga dapet Kok ga dikasih bumbunya Goblok ga dapet bumbunya Wah as Masa ga dapet Sumpah anj Goblok Rating 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 jelek Goblok eh Sumpah gue marah banget Gue marah banget nih buat Gading serpong Ya lu jualan lumpia Lumpia Semarang lu ngekasih bumbu ini namanya kriminal anj Masa lumpia Semarang ga ada bumbu yang ini Yang kental-kentalnya Bumbu manit Padahal gue ngidemnya itu anj Kalo begini doang mah beli Beli di depan juga ada Mana bumbunya anj Bumbunya Lumpia Semarang itu yang ditunggu itunya ya Gue marah banget sumpah Sumpah samperin ga? Samperin ga? Eh kita samperin ga Kita samperin Kita samperin Kita samperin Eh kita samperin Samperin Kita samperin Kita samperin Ayo ikutin yuk guys Kita gerebek Udah nih gapapa dapet konten Dapet konten dah Karena apakah ini namanya kriminalitas guys Ini fatal menurut kita ya Fatal Fatal Lumpia Semarang tanpa bumbu itu Hanyalah lumpia-lumpia Jawa biasa Hanyalah gorengan biasa aja Gue rengan pada umumnya Ini gorengan pada umumnya Sumpah ini tuh Menurut gue udah level jahat dan zolim sih Kalo menurut gue Karena Lumpia Semarang tuh yang ditunggu itunya coy Gak bisa Gak bisa Harus kita samperin Gak bisa anj Harus kita samperin Guys ini ga settingan ya guys Lu kira ini konten settingan kagak coy Gak ada Itu dibayar aja kita gak mau Mau deng kalo 100 juta Mau kalo 100 juta Nih buat Kamu digambar menyertakan ini loh Dapet Acar Dapet cabai Dapet bumbu Dapet bawang ini Daun bawang Tapi kamu tadi tidak menyertakan mana Mana Tidak ada Zolim kamu Zolim Ini juga terbuka buat semua orang yang Jualan Lumpia Semarang Di daerah Serpong Atau Tangerang Atau Jakarta yang mau ngirimin kita Kita lagi suka banget sama Lumpia Semarang Betul Betul Terbuka buat yang mau Lumpia Semarang Mau produk placement di ADC Boleh langsung Gratis Gratis anjir Tapi harus ada bumbunya Atau acar Kalo engga kita maki-maki ya Kak Tadi kita ini beli dari Nah Ininya Nggak ada bumbunya Sampai kita samperin Untung dekat Enggak Boong Udah 4 ya berarti Iya Mau tambah lagi Kasih banyak ya Iya Kasih banyak Jadi Sudah kita dapat Akhirnya Dapet ya Tadinya pengen marah-marah loh Tapi Ngeliat mbaknya kayak Sedih kayak Bergetar Dek-dekan gitu Nggak jadi deh Mantar Kok malah pulang ger Gua mau Terima sofa dulu Gua beli sofa Orangnya udah Nanggung Pi Udah mah tadi Nyamperin tukang Lumpia Sekarang pulang Mau nerima sofa Apalah Reviewer ini ya Sutradara aja Bisa bikin film Suka-suka ya Kita juga nge-review Suka-suka hati lah Lanjut Lanjut Sambil menunggu tukang sofa Biar kayak Nggak dragging Star Fajira Riza Shah Dimas Aditya Nova Samudera Arla Ailani Lara Sardi Rizky Hanggono Yeyen Lydia Ada Yeyen Iya Ada Yeyen Tapi gue nggak seksi dia ya Nggak kayaknya Nggak beda Beda Yuyun Arfa Novita Hardini Ada Catur Biru Kuning Dan juga ada Totback Gemas Dan juga ada Pohon Tebu Dan juga penampilan spesial dari Melly Guuslaw 101 Dan juga dari Kanopi Ungu Di sebelah Eh itu Sopak gue tuh Informa dati Nantar sopa pak Sopak sopa ya Iya Betul Review anj** Reviewer anj** Udah Yuk balik Terus aja ini sih Sinopsisnya Sinopsisnya sangat-sangat Singket Gue nggak pernah baca Baca sinopsisnya sesingket Tapi ini termasuk sedikit sih Iya sih Termasuk sedikit Diangkat dari kisah nyatanya Diterenggalek Ayu seorang wanita yang jiwanya Hingga kini menyatu dengan sosok sinden Sarinten dari jagad alam gaib Watu Kandang Setelah terusnya dari Banyuwangi Hingga kini Sarinten bersemayam di dalam tubuh Ayu Dibalik-balik doang Nggak Ini udah diceritain endingnya Nggak udah menarik-menarik ya Diceritain endingnya disini Makanya sebenarnya gue bilang film Film ini tuh Film dan cerita ini khususnya lumayan maksa Karena ceritanya sebenarnya nggak seseru itu Untuk dijadikan film Tapi kayak dipaksain gitu nggak sih menurut gue ya? Tapi kalau menurut gue Sebenarnya bisa Berpotensi untuk dijadikan film Cuma emang pada Pada Kenyataannya eksekusinya Menurut gue kurang banget Sebenarnya film ini saya nantain di Baskop Kalau kalian mau Menonton filmnya Dan nggak mau kena spoiler Silahkan kalian Hayes Hayes Marah-marahin Hayes Oh iya sekarang Hayes bagian marah-marah Hayes marahin dong Hayes Nggak Dia sekarang udah toxic banget coy Nggak tau siapa yang nyakitin dia Padahal Padahal pilihannya menang Nggak tau siapa yang nyakitin Misalnya marah-marah ya Kalau kalian belum nonton film ini Silahkan kalian keluar sekarang anj- Kita mulai dulu seperti biasa Apa yang kita suka dari film ini Alpi Kalau gue sih yang paling menonjol Yang paling gue suka dari film ini adalah Actingnya Sara Fajira Setuju sekali sih Karena Karena kan disini dia ceritanya kesurupan ya Jadi kayak Gue bisa melihat Tiga karakter yang berbeda di dalam satu tubuh gitu Si Sara Fajira itu sendiri Ketika dia jadi ronggeng Sama ketika dia kesurupannya Kok ronggeng? Sinden ya Bagian kan Sinden kan penyanyi Kok dia begini-begini Kayak orang meronggeng Itu namanya ronggeng Bukan Sinden Pada awalnya Sindennya emang begini Yang money Yang money Yang money Itu rapper It's up this feeling Itu Sinden dong Kok jadi Sodia Kalo yang tadi kan dia menari-menari Itu mah lebih ke penari ronggeng Iya Awalnya gue juga mikirnya gitu Tapi ternyata ada nyanyi-nyanyi juga kok Walaupun liriknya selalu sama Tapi emang sih Kayak Terus kayak ketika dia jadi Sosok monyet Itu juga Gara-gara gini gila Nih Yang paling gue suka actingnya Sara Fajira Di film ini Pada saat dia naik ke atas Ada scene Dia naik ke atas meja Terus dia gonta-ganti Antara kesurupan Si Sindennya Si Sarinton Sama kesurupan monyet Jadi kayak Itu monolog Tapi kayak Dua arah gitu Dia jadi begini Jadi Sinden dulu begini Terus dia jadi monyet begini Terus begini-begini Jadi monyet kayak gini-gini Garu-garu gitu Keren banget Terus kayak I can show you the world Shiny Shimmering Splendid Tell me princess Gitu-gitu Aku jadi Hudson Ini gue suka sih Kalo kita berbicara soal set juga menurut gue Setnya Bagus sih Kayak Aku bisa merasakan lagi di kampung nenek gitu Betul Kayak dari rumah-rumah warganya Apa? Di kampung nenek Ya very authentic lah Bisa dibilang juga Yang paling aku suka Setnya tuh di sekolah sih Menurut gue sekolahnya tuh dapet banget Kayak ini adalah film yang mencerminkan kehidupan sekolah yang benar Gurunya banyak anjir Gurunya banyak Dan pakaian itu Muridnya juga banyak Pakaian itu beneran kayak guru sekolah Iya Dan pakaian murid sekolahnya pun kayak Bener-bener kayak anak-anak SMA yang Ya kayak sangat deket aja gitu Dipersikat aja Believable Believable relate gitu Jadi kayak Disitu aku suka sih Untuk set sekolahnya itu terutama Dan juga Cas-cas gurunya Meskipun gurunya cuman Pada akhirnya Guru yang banyak itu cuman buat mengganggin orang keserupan Gue sampe nyatet nama gurunya ada Satu Toib Mas Huri Ada dari ininya Pak Toib Mas Huri Itu kayaknya guru-beneran deh ya Bisa jadi guru-bener Yang gue suka berikutnya mungkin adalah Yang nyanyi Sarah Fajira sih ketika ada nyinin Gila men Itu suara asli ga sih Suara dia asli gitu Suara asli tuh lah Dia kan penyanyi Latih kan dia Bagus-bagus Nyanyinya bagus Bagus Toko Juru Kuncen juga gue suka sih Terlihat sangat Juru Kuncen sekali gitu ya Believable juga Alem Pinter gitu Kayak Sangat-sangat ahli spiritual gitu lah Iya Si Juru Kuncen itu Yang jadi gaduh juga si Di Mas Aditya juga Gue suka sih actingnya disini Karena mungkin dia udah terlatih dulu di FTV juga kali ya Dia kan sering di FTV dulu karena Dan kebetulan emang filmnya ini Kualitas FTV anjir Ya mungkin makanya kayak FTV plus lah ya Ranahnya dia gitu lah Iya Kayak ini kayak film belum mateng Ibaratnya kayak Kalau telur itu masih berair ini kuningnya gitu ya Iya iya bener bener Tapi udah putihnya udah jadi gitu Iya iya bener Jadi kayak ada di borderline antara film sama FTV sih Film ini Apalagi yang lu suka Acting doang sih Gue suka sama Seth Iya sih kayak Gak ada lagi anjir Susah untuk menyukai hal lainnya bro Gak ada lagi Terus aja lah kita masuk ke catatan hitam Film Sinden Gaim Tapi sebelum mulai Gue mau mendeskripsikan kayak Betapa menurut gue film ini tuh Boring dan membosankannya Sampai Ditengah film tuh gue Mungkin ada Kayak semenit gue Ketiduran Terus gue bangun lagi Gue nampar pipi Boleh tanya Gerel Sampai nampar pipi gue sampe gini Terus gue nampar hidat gue juga sendiri Karena Seboreng itu Menurut aku kenapa bisa boring Karena adegan itu repetitif Adegannya adalah Ayu kesurupan Ayu sadar Iya Ayu menghilang Ayu hilang Ayu dicari Iya terus Ayu Diteriakin sama keluarganya sama temennya Ayu 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 Sekolahnya itu Terus-terus gitu Even kayak menurut aku Sayang sekali jumpscare nya Cukup murahan sih disini Jumpscare nya juga Jumpscare FTV-FTV horror Di TPI Jaman dulu anjir Bioskop TransTV sih Iya Somehow gue lebih serem nonton Disini ada setan anjir Sama malam pertama dulu Di SCTV Timbang film ini anjir Bahkan jumpscare rumah hantu Agak lain Lebih serem daripada ini Sangat disayangkan sih gitu Karena ini kan Film horror gitu ya Lagi-lagi menurut aku Sebenernya cerita Di film itu sebenernya cerita yang Gak seru gitu sebenernya Cuman diseru-seruin Paksa Dipaksa Dipaksain jadi seru gitu Paksain jadi Harus serem ya Iya jadi kayak Jadi malah kayak Hmm apa sih gitu Karena Malah aku kasihan loh sama Sarinten nya dieksploitasi disini Bukan sama yang si Ayu aslinya Yang di Jawa sana Iya iya Karena dengan adanya di film ini Ceritanya dia tuh jadi kayak terkesan Gak serem Gak serem dan palsu Dan boong gitu loh Padahal mungkin Who knows ya Mungkin sebenernya dia Beneran Beneran Mengalami itu Tapi karena adanya film ini Gue merasa kayak Dan eksekusinya Wadidaw Iya gue merasa kayak Bullshit banget cerita ini Iya gue jadi Sulit untuk mempercayai Kisah nyatanya gitu Kayak Kalau misalnya aku mau Being skeptical ya Kita bisa bikin cerita kayak gini Gue bilang aja kayak gue Kesurupan Lucifer gitu kan Misalnya kayak Gue adalah pengantin Lucifer Terus tiba-tiba Datanglah tim Junarisa Wawancara gue Terus tiba-tiba gue begini Aku lah pengantin Lucifer Jadilah film pengantin Lucifer Jadilah aku seorang Kisah nyata Pengantin Lucifer Gitu kan Eksekusinya parah Bukan aku mau kayak bilang Ceritanya Ayu palsu ya Sedikit Ada sedikit disitu Gak Gak maksudnya Tapi Mungkin Mungkin ceritanya asli Gitu yang dialami Ayu ini Tapi Dengan eksekusi film yang seperti ini Jadi membuat kita Sulit percaya gitu Ditambah dengan embel-embel Film ini Kita syuting di lokasi aslinya Makin merasa palsunya Iya Makin merasa gak benernya Makin lebih ragu lagi Setelah nonton filmnya Menurut gue ya Kan film ini kan film horror Sedangkan pada akhirnya Kita mengetahui bahwa Sosok si Sarinten ini Ternyata sebenernya dia baik Ya kan yang jahat sosok monyet Kalau gitu judulnya Jangan sinden gaib Tapi Iblis kera monyet gaib Ya kan Iblis kera b****n gitu ya Iya Karena pada dasarnya kayak Kita tuh ditakut-takutin sama Sarinten Tapi kok ternyata Lah si Sarinten baik Mau ngejagain si Ayu Sarinten yang mau ngejaga gitu Hmm Udah mah gak terlalu serem Dari jumpscare-jumpscare nya Yang klasik Dan gitu-gitu aja Ditambah terakhirnya Dibikin si Sarinten Ternyata baik gitu Di luar dari Gatau ya Kalau aslinya kayak gimana Mungkin aslinya juga baik Tapi ya Lu kan bikin film horror gitu ya Makanya gue bilang Sebenernya cerita film ini tuh Gak penting banget Buat dijadikan film Menurut kita ya udah podcast aja Itu cocok ya bener Kayak jadi podcast di RJL5 Kayak Atau di Hero Tanda gitu Teman cerita gitu Udah cocok jadi gitu aja Kayak Biarkan kita Yang berimajinasin Iya Paling lucu apa ya Paling lucu ada Jadi di akhir film Ada kan wawancara kan Ada diliatin Putes-putes wawancara Sama temen-temen Ayu Sama Ayunya sendiri Gitu kan Sama Juru Kuncinya Sama Ayu waktu dirasukin Sarinten Iya Ada satu wawancara Temennya Ayu Cerita lah kejadian waktu itu Kadang bilang gini Wah iya Waktu itu kita beli kelapa Gitu kan Kelapanya itu Kita belah Punya kita Temen-temennya gak apa-apa Tapi pas punya Ayu Dibelah Keluar api Loh Nah itu seru Malah lebih seru cerita di podcast itu Bener Adegan itu gak ada di film Anjir Kok malah lebih seru cerita podcastnya Anjir Malah ya udah podcast aja harusnya Iya Mendingan jadi podcast aja gitu Jadi kayak biarkan kita berimajinasi aja Dengan sosok Sarinten dan segala Kalo gak Mendingan Diviralin dulu cerita ini Betul Seperti KKN Baru jadi film Nah lebih kocaknya lagi adalah Filming itu diangkat dari buku Bukunya Belum rilis Belum rilis Kata gue kayak Itu sih Overall Overall Acting gak ada masalah Lebih ke cerita sih Kalo di gue Kita masuk ke Logika film aja lah ya Nih Kita masuk ke logika film Jadi kayak menurut gue Film ini tuh Somehow dipaksain cepet Tapi terasa Sangat lama gitu Betul Ada satu adegan Upacara lah Si Ayu sama temennya tuh Barisnya tuh depan-depanan gitu kan Lagi upacara bendera gitu Lagi menggunakan cipta Terus biasa lah Kalo anak-anak sekolah kan suka ngobrol gitu Waktu upacara bendera kan Ini posisinya si Ayu ini udah kesurupan ya Iya Udah dirasuki sama Sarinten gitu Iya Yuk Aku sebenernya pengen Deku Surabaya Pengen aku jadi UNER Kamu gimana? Kamu jadi gak di Hubaya? Kalulah yang tau orang Surabaya Yuk 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 Ayu itu belum ngomong Ayu tuh bahkan gak di catch waktu untuk menjawab Terus si anaknya tuh kayak Gini deh Misalnya Alpi-Alpi Ayu ya Aku mau sekolah di UNER Aku pengen ke Surabaya nih Kamu gimana yuk? Kamu pengen jadi gak jadi di USA? Yuk Yuk Kok kamu gak jawab? Yuk Yuk Kasih waktu dulu dong buat jawab anj** gitu Maksudnya Lu aja belum nunggu dia buat jawab Iya anj** Dikejar waktu buat jawab anj** Cepet-cepet banget Ternyata emang Dikejar-kejar dialog Disitu si Ayu ternyata kesurupan Makanya dia diem Cuma tuh gue Gue tau Aranya tuh bakal kesitu Timing dialog tuh Aranya tuh bakal ada yang something mistis terjadi gitu Iya Tapi bukan gitu caranya ditunjukinnya gitu Gak gitu caranya coy Kasih jeda dulu gitu Kasih jeda dulu Malah Disaat yang harusnya gak ada jeda Di-draggingin anj** Ada satu adegan si bapaknya Bapaknya kan caranya montir Montir mobil Bapaknya lagi perbaikin mobil Bejir Lama banget itu bapaknya kayak Gini 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 Ada kali 5 detik 5-10 detik itu adegan itu Coba misalnya adegan bener-bener mobil begini tuh di cut ya Durasinya itu Buat dikasih Ayu Buat kayak diem gitu Kan jadinya lebih tegang gitu ya Iya Udah gitu Kasih tau dong yang bapaknya merabah-rabah itu Terus udah gitu Si bapaknya kan Certanya nih Ayu udah digangguin di rumah gitu kan Nah Terus bapaknya tuh Di bawah mobil lah Di bawah mobil lah Dia begini-giniin mobil itu Nah bapaknya tuh mau ngambil Apa sih Nah koci Inggrisnya itu Kan ini tangan bapaknya nih Koci Inggrisnya tuh ada disini nih Terus sama si bapaknya tuh bapaknya coba begini Set Orang mah kalo misalnya ga keliatan Posisi ga keliatan Gini-gini dong Mau nyari kunci Kan kalo logikanya orang gue begini-begini Iya Mari-mari Bapaknya coba begini Set Bapaknya berharap kunci itu datang sendiri ke dia gitu Kayak Kesedot ke tangannya Ya lu magneto anjir Pas bapaknya begini tangannya begini Ada ngelempar kunci Terang gitu kan Dan ke tangannya dia Jadi keren seperti itu Kagak ada tuh bapaknya kayak Gitu Padahal tuh dilepar kunci besi Kunci besi ya Minimal kayak anjir Ya minimal kayak Meni gitu Habis itu bapaknya ambil lah kunci itu Seolah kayak emang ada yang ngelemparin dia Bapaknya gini-giniin gini Terus bapaknya liat ada kaki yang jalan ya Kaki pucet menapak gitu Menapak terus bapaknya kayak cari-cari-cari Tapi ternyata itu hantu gitu Dan disitu bapaknya baru takut Nah bapaknya lebih takut sama kaki pucet Ketimbang yang tadi Besi yang kelempar ke tangannya Iya Bapaknya baru takut pas ngeliat kaki Padahal dari awal pas ada besi itu Padahal itu siang-siang loh Siang-siang ngeliat kaki pucet Terus selanjutnya Ada satu jumpscare juga yang menurut gue Cukup standar banget Jumpscare bak mandi Jumpscare bak mandi itu loh Semua Kayak udah tertebak banget gitu Ada satu jumpscare bak mandi yang Gue aja bisa ngeditnya coy Cuman kayak hold still gitu Diganti kayak gitu Oh iya 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 Cap card juga bisa coy Jadi kayak si Ayu ngaca ke bak mandi gitu Tiba-tiba di genangan air itu Kan yang tadinya mukanya Ayu Langsung berubah jadi mukanya si Sarinton Dan itu cutting-annya kasar banget Kasar banget dan Ampun itu direkam pake hape Nokia jaman dulu Juga bisa anjir Di pause terus di iniin lagi Yang penting still gitu ya Iya yang penting still Itu menurut gue cukup sayang sih Karena terasa sangat jadul dan sangat krasik Di saat sekarang Film-film horror sekarang Berlomba-lomba bikin makeup hantu yang serem gitu ya Dia Film ini muncul dengan makeup hantu yang Males Cuma modal ini doang Cuma modal ini doang Modal konde Modal konde Soima sama Soflen Soflen Soima di Soflenin juga jadi tuh Sarinton anjir Ini yang catatan deketnya adalah Yang tadi gue bilang Adegan ini adalah Scene yang tidak kunjung usai Soal saling mencari gitu Betul Ayu 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 Mentir Dan menyadarkan ayu Yuu yuu sadar yuu Bentar Bapak 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 ibu Thea 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 Anjir Kayak tiap 2 menit sekali Mereka pasti ada nyari orang anjir Kayak lu padahal kagak punya grup BBM apa gitu ya Ya kan zaman dulu ya Ada grup BBM loh Lu bikin Dan dia papainya udah Blackberry tuh Mungkin kayak dari sekitar 2010 sampe 2013 mungkin Anjir gitu Ada satu adegan juga Certanya kayak Di sebuah balai desa Berkumpul lah warga desa Nah terus Mau ritual gitu kan Tiba-tiba ayu nyinden I say you're too late Goblok Engga nanti get my brain Goblok Bukan dong Alisnya pake pesen Engga gitu Oh wow Gitu lah pokoknya Tiba-tiba Ayunya langsung pengen tampil Anjir pikni banget anjir Langsung tiba-tiba kayak Aku lah bintang anjir Bukan ayunya itu si sarinternnya Si sarinternnya Tiba-tiba dia berdiri Langsung dia perform anjir Perform dia menyanyi menyanyi disitu Menyinden lah Terus Ibu bapaknya Sama kuncen langsung Ayu sadar ayu sadar gitu Sama si kuncen bilang Jangan jangan Stop Biarkan dia menyanyi anjir Acaranya dia Mau nyari Gestor Gratisan anjir Kayak mas Anang dia Saya mau denger rekaman Udah tuh Akhirnya ayu Ayu duduklah dia Nyinden Tiba-tiba Dari yang tadi matanya normal Tiba-tiba udah begini Langsung jadi putih Langsung matanya putih Tapi posisinya dia menghadap Sama si Disini tuh si jurukuncinya ya Nah si warga desa Di belakang Kesorot kamera kayak gini Kabur 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 Kan lu dari belakang lu kagak liat matanya ayu berubah jadi putih gitu kan Kayak seolah-olah mereka pas matanya ayu begini jadi putih Padahal mereka masih di belakang Gak liat Rambutnya ayu doang itu keliat Atau mungkin di rambut ayu ada mata gitu kali Atau gimana sih Gini yang sebenernya lari tuh Yang depannya ayu duluan pada lari Yang belakang FOMO doang Adegan yang harusnya sakral dan serem Jadi Draft size Selanjutnya adalah Jadi ceritanya si ayu ini udah keserupan lah Dan udah ketahuan Dia tuh udah dirasuki sarinten Nah keluarganya dia ini Udah mencari-cari pertolongan Bahkan jurukunci itu tadinya udah Udah mau nolong gak bisa terlalu kuat Pergi ke dukun gak bisa terlalu kuat Gak adegan berikutnya adalah Ayu di ritual dengan banyak dukun Gak ada yang bisa Tiba-tiba temennya punya ide Aku punya ide Kita panggil Kita panggil aja tim ini Tim apa kayak tim jurnalisanya lah ya Ternyata yang datang adalah Tim youtuber hororan Konten creator horor Kayak gua pikir Yaudah lah konten creator horor Kalo misalnya yang datang jurnalisanya yaudahlah At least Teresa itu punya kemampuan gaib Tiga orang ini beneran cuman Manusia biasa Gak manusia kepo Manusia kepo Tiga manusia kepo Tiga manusia kepo Iya kayak entah kenapa Mereka percaya banget sama tiga youtuber horor ini Bisa menyelesaikan masalah si ayu Timbang mereka cari ustad Orang emang gini Eh kita pergi aja tuh Ketempat rukiah Iya Iya kan Atau gak kayak Ada satu dukun di gunung sana Sangat-sangat terkenal Sangat sakti gitu Iya gitu Ini emang gak Aku punya ide Eh kita cari aja youtuber Ewing HD gitu Ewing HD datengnya bukan sama tim jurnalisa Amahiro Tadda Amahini sijat Iya bener Ibaratnya gitu ya Ibaratnya gitu Ibaratnya ketiga orang ini juga gak punya kemampuan gaib gitu Salah harusnya dateng Nadia Omara tuh Nadia Omara anjing Mungkin lebih Si Saritan langsung curhat Dan juga makin terasa palsunya apa Kalo dia bilang ini kisah nyata Berarti kan tempelannya tuh harusnya sama dengan kehidupan kita kan Dia ini mengambil waktu di 2010 2010an lah 2010, 11, 12, 13 itu Ada tulisan 2010 disitu Tahun 2010 itu gak ada youtuber horor anjing Yang penelusuran-penelusuran bawa-bawa kamera gitu Kameranya juga canggih banget itu anjir tuh Gak mungkin ada tapi ya belum terkenal Tapi maksudnya ketika dia dicari pada saat orang kesurupan dan dukun-dukun tira-kira menyelesaikan Berarti dia udah sekelas Juna Risa dong Iya kan Logikanya kayak gitu dong Iya iya Buktinya orang kampung sampe tau Sampe tau Dari Jakarta loh Iya maksudnya orang kampung loh Keterenggalek loh Keterenggalek loh Kok bisa nonton youtube di tahun segitu Itu juga Iya Disitulah gua makin terasa Hmm ini udah mulai ngelola-ngelola Ketiga-tiga youtuber itu datang Gua langsung kayak Hmm udah udah mulai gila ini ceritanya Udah mulai Udah mulai liar Aji Udah mulai kehabisan ide gitu Udah mulai pesimis Disitu udah mulai pesimis kita Ternyata bener Youtuber itu datang hanya untuk Satu orang temennya ini Mediasi interview-interview si Sarinton kan Iya itu yang di awal Di awal kan flashback Terus ternyata itu di plot-plot lagi ternyata itu dilakukan Ternyata ceritanya itu dari awal sampe ketengah itu Sebelum ketemu sama si youtuber itu kan Gua juga bingung timelinenya sebenernya Gitu Di awal itu Mereka tuh masih lengkap tiga orang kan Set Tapi tulisannya itu 2015 Ya pokoknya seinget aku ya 2015 Si wawancara itu nanya kan Kayak apa yang berubah setelah hari itu Terus si Ayu nya Setelah hari itu Hahaha Flashback lah ke 2010 Lah Kejadian ini sebenernya kapan yang wawancara itu gitu Yang sampe 2010 kan berarti temennya udah gila Udah gila arusnya Iya Gue agak lost di timeline Karena gue inget gue liat tulisan-tulisannya itu Seinget gue 2015 sama 2010 Kalau salah berarti yaudah gue yang salah gitu Selanjutnya adalah yaitu Youtuber itu datang hanya untuk agar ada konflik Which is adalah satu orang temannya ini disukain sama Jin monyet Jin monyet Mobius itu ya Yang bukanya kayak Mobius itu ya An***** Kayak monyet bukan monyet Gorilla bukan Gorilla An***** Kayak ting-ting gitu ya kan Gak jelas identitasnya gitu Which is lagi-lagi Gak penting Di pertengahan film itu sebenernya udah sangat jelas Kalo Sarinton itu cuma mau menjaga Ayu Betul Ternyata baik Ternyata baik gitu Dan kalo gue jadi bapaknya Ayu Which sebenernya kayak yaudah itu setan gitu kan Cuman maksud gue kayak Ketika Ayu kesurupan pun Dia gak yang nyayat-nyayat diri Dia gak yang sampe manjat-manjat tembok gitu Dia kayak gak mau membunuh orang gitu Sarinton hanya ingin berkarya Sarinton hanya ingin berjoget Berjoget dan menyanyi Kenapa sih bapaknya tuh ngelarang-ngelarang Kenapa gak boleh Dia cuma ingin bersenandung Tidak boleh Gak gini Kalo kita tarik ke belakang Kejadian-kejadian apa yang bikin Kampungnya rugi dari Kerasukannya si Ayu oleh Sarinton Gak ada Dia cuma menari Menyanyi Ruginya apa buat warga sekitar Harusnya terhibur Malah yang dia kumpul di kayak balai desa gitu Malah dia perform Malah perform agak namanya bintang tamu gratis Iya Itu kan jiwa Sarinton yang sebenernya ingin unjuk gigi gitu kan Jiwa performnya Jiwa performnya Mungkin di alumni ikat aja Kita gak tau juga kan Sebenernya gak apa-apa Diemin aja Solusinya diemin aja Wong ternyata baik kok Si Sarinton ini Backgroundnya menurut aku Gak dijelaskan dengan baik Cuma dibilang Iya padahal menurut gua Bisa lebih keren lagi Kalo misalkan ada asal-usul Sarinton Iya Atau gak kayak misalnya Dia bilang Si Sarinton bilang Saya diusir Dia asingkan saya ke Watu Itu lah Di sini Saya akhirnya Mendapat kekuatan gai Dan saya ingin membalas dendam Kepada warga desa Tetapi Yang dia tunjukkan Itu Dia bukan sisi yang jahat Kayak yang dia tunjukkan Dia bukan arwah yang pemarah anjir Tapi di masa lalunya Dia bilang dia arwah yang pendendam Jadi kan terjadi kayak Ketidak konsistenan gitu Iya kan Di kepribadiannya ini Si Warentil Eh Warentil Sarihenteng Kayak gitu Jadi kayak sebenernya Sarinton ini Apa? Jahat atau engga Kalaupun dia baik Kenapa masa lalunya Dibilang dia arwah yang pendendam gitu Jadi kayak Makanya Kita sempet mengira Dia nih jahat Karena kenapa? Karena kan awalnya Mereka kan lagi syuting tuh Di sungai Menari-menari lah Si Ayu itu Terus di syutingin sama temennya Terus ada satu temennya Buat tugas sekolah kah? Atau buat dikirim ke IMB kah? Iya Audisi online gitu kan Atau apa Gak tau Atau mereka casting film tari kematian lah Kita gak tau juga Kayak kan Jangan Tuhan bisa mati Oh Ternang sama aktor utamanya Jangan nanti diikutin ke WC Gak 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 dia di plot kayak jahat gitu Awalnya kan Kayak penendam gitu Gangguin Eh merasuki si Ayu Dia nginiin temen-temennya Karena temennya ada satu yang ngambil batu mustika itu kan? Ya si kameramennya Itu pun mustika itu fungsinya apa? Nah itu gak dijelaskan Nah itu juga gue bingung tuh Cuman kayak gak boleh diambil ya? Enggak gini kita tuh menunggu kayak mustika itu fungsinya apa ya? Dijelaskan Tapi yang setau gue ya mungkin gue lagi ketiduran Apa gue kelewatan Karena gue sering banget ketiduran di film ini Btw Gue gak tau ya ini karena gue lagi ketiduran apa-apa Setau gue gak dijelasin Kalau dijelasin tulis di kolom komentar Iya Bahkan dia dialihkannya dengan cara apa? Malah dijelasinnya etika Etika karena kita kalau lagi jadi pendatang Gini gak boleh sembarangan ngambil barang Which is benar Itu bener Enggak itu Informasi yang gak usah dikasih tau coy Yang kita butuh fungsi batunya itu loh Kenapa gak boleh diambil? Apakah untuk keseimbangan ekosistem? Iya kan? Atau misalnya ini adalah gerbang alam gaib Iya Atau itu tombol menuju alam gaib Terbukanya alam gaib dan alam Ini dirinya nyata Gitu kan kita Yang butuhnya tuh itu Bukan masalah etika Kalau etika Masukin aja guru BP1 disitu Menjelaskan gitu loh Jadi sebenernya gini Gak usah pake kuncin Sebenernya gini Sebenernya kan Ayu ini kesurupan Karena temen yang sutradaranya itu ngambil batu di sungai Ketika mereka syuting Ayu langsung kesurupan itu Set Mereka berobat kedukun kemana-mana Gak ada yang ini Gak ada yang Bisa nyembuhin Ayu gitu kan Terus mereka datenglah ke kuncin Setelah mereka tadi ke kuncin yang pertama Ke kuncin yang kedua kan Yang pas dia bertapa di Antonyitur Cikuncin bilang Sebenernya Dia cuma ingin batunya dikembalikan Ya kembalikan udah Ya kembalikan lah Ya kembalikan udah Selesai Sesimpel itu Gak usah kayak harus nyari-nyari youtuber Bikin upacara-upacara Ritual Ritual adat Apa? Kembalikan Udah Kayak cuman Begitu doang ke sungai loh Ke batu Ke sungai Apa susahnya? Kayak Sesimpel itu loh Apa susahnya? Batu Sat Aku kelar ya Sarinten Tugasku kelar Assalamualaikum Bisa Sesimpel itu Anjay Udah Dan mereka Masih ingin berusaha Mengadakan ritual Untuk Iya Gak usah ribet-ribet ritual Orang ternyata pas di ritual Hasilnya juga Sarinten bilang Aku hanya ingin batu itu dikembalikan Yuk kembalikan langsung Gitu Gitu Anjok Gitu Gara-gara ini aja kamu berasuki Gitu kan Iya sampe berurusan ini Engga maksudnya Dia sampe membuat orang jadi gila loh Sampai monyet tuh dilawan Sampai dia harus jadi battle Ilmu lawan monyet loh Si Sarinten ini Udah gitu tiba-tiba Out of nowhere Si youtuber itu kan bertiga Nah si cewek itu ngambil batu Ngambil Entah batu yang mana lagi yang dia ambil Nah iya itu anjok Terus kayak udah tau Udah tau dia dihantui kan Dihantui nih Dia digangguin sama monyet Itu batu Bukannya dia balikin Dia taruh ke tas kameranya Anjok bener Anjok banget coba Gua kelewatan itu kayaknya Pantes dia akhirnya jadi gila ya Iya Nah ternyata kan dia gilanya kan Ternyata bukan karena Sarinten Karena si setan Monyet-monyet ga jelas itu Nah itu juga tolol anjok Battle monyet itu juga ga jelas anjok Iya itu tolol banget anjok Terakhir-terakhirnya lagi diselametin Si Ayunya kan Engga gini Terakhir-terakhirnya adalah Temannya malah ditarik monyet Nah ke awang Sebelum masuk ke dunia arwah aja Gua pikir semuanya bisa masuk ke dunia arwah Itu temen-temen yang anak-anak youtuber itu bertiga Berempat Eh berempat Udah ngebursa Engga gini Jadi kan temannya udah Ayu udah menerima sinden si temennya Iya Si temennya kejebak di dunia arwah Jadi Kita harus menyelamatkan Si Thea Gitu Hanya kamu yang bisa menyelamatkan Thea Tapi kena Ngomong ke temennya itu Akhirnya dilakukan itu Tual-tualnya adalah mereka Bermeditasi di bawah sungai Karena sungai itu Alirannya ke Laut Pantai Selatan Jadi mereka harus bersemedi disitu Kenapa yang nyebur harus semua Siapa yang bisa masuk kesana Dia yang ngelamatkan Thea Si temennya Ayu Youtuber itu dua Sama pacarnya Ayu Nyebur Jebur gitu Si Ayu Gak ada tujuan Gak ada apanya Aku mau jebur Aku mau jebur Langsung dia lompat Jebur gitu Temen-temen yang empat Gak nyebrang Cuman Ayu doang yang nyebrang Yang kepilih Gunanya kerempa Nyembur itu Berempat Mendingan dari awal langsung Langsung si kakek itu bilang Ayu Hanya kamu Yang bisa menyelamatkan Thea Langsung aja sekalian Ayu Ayu yang disitu gak usah ada Gua tau Mereka tuh pengen bikin Ayu ini jadi hero Sosok yang heroik gitu kan Iya tapi masalahnya gini Karena ada adegan Ayu yang kayak Aku yang mau gitu kan Tapi kayak Gak gitu Gak gitu caranya Di saat dunia tidak membutuhkan Dia malah datang Itu aja Kalo Avatar kan di saat dunia membutuhkan Dia menghilang Iya menghilang Ini saat dunia tidak membutuhkan Dia datang Nah tiba-tiba Masuklah si Ayu Menyelamatkan Thea tuh Dikejar-kejar lah Eh pertama diselamatkan lah Thea Dari cengkraman Tali-tali Kematian yang gak jelas itu ya Diselamatkan udah gitu Di atasnya tuh lagi merayap tuh si Monyi-monyi setan Terus kayak Monyi-monyi setan tuh entah kenapa Lama banget Monyi apa-monyi Sumpah kayak Gua Gua gedek buat aja Itu dia ada ada scene Dia lari cepet loh sebelumnya Kayak gini-gini Gini-gini Tapi dia kayak cuman ngeliatin Tawanan yang lagi dibebasin Sama si Ayu Dia di atas cuman gini Terus kayak A***** banget Cuk lu kukang kali Bukan monyet A***** gue pas nonton kayak gitu Itu saking lambatnya Iya Kalo dia lomba Lomba cepet-cepetan sama Panda-panda Andi SFS yang Iya Yang gini Masih kalah Masuk gua adalah Logi Enggak masuk logika Kalo dia sebelumnya ada kayak Serangan cepet-serangan cepet gitu Ini dia lagi di atas nih Liat Ayu lagi nyelamatnya Tia Udah dia lompat ke bawah A***** Mati si Ayu bang A***** Mati itu Ayu berdua A***** A***** Masalahnya si monyet ini punya kekuatan Enggak pas lagi lari Si monyet itu tinju si Tia yang terlempar Enggak Bener Nah terus Barulah diajak larilah si Tia Menuju gerbang dunia nyata gitu Nah baru udah Dia nge****** Lompatlah duluan si Ayu Cepar Entah kenapa Si Tia b***** ini Lari gini cukuk 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 Tiba-tiba dia terhenti SET Disitu dia melihat ada si monyet Monyetnya jauh Dan gak ngapa-ngapain Dan monyetnya jauh Gak ngapa-ngapain Hanya mengalum Tia Enggak tiba-tiba monyetnya ngelempar pantun Makanya si Tia harus berhenti Kalo monyetnya ngelempar pantun Baru si Tia harus berhenti Untuk bilang caka Begitu Kalo dia gak ngelempar pantun Kan cuekin aja bang Cuekin aja Lompat Terus si Ayu di air udah kayak gini Hei Ayu Tia A***** Enggak juga Tia aja mesti Nah itulah asal usul kenapa Tia jadi ODGJ Ada satu juga yang Yang ternyata sampe akhir Tolol Ada adegan Tia Pulang duluan lah dia Temen-temennya tuh kayak masih di rumahnya Ayu lah Dia pulang sendiri Tiba-tiba dia diganggu tuh Ama sindin gaib Kameranya jatuh Cepret Ternyata kameranya dengan posisi yang sangat presisi Seret Merekam lah dia Merekam lah adegan si Tia yang lagi digangguin Dengan posisi yang pas sekali Pas banget Ada jarak headroomnya Ada disinnya ada jarak tidak terpotong badannya Bah even ada lighting nyalaan Dan ada kayak seolah-olah ada lighting kecil yang menyoroti Ada lighting nyalaan Ya kan terus Tia nya kayak Hohoho gitu Terus Dibisikin lah ada situ ada Iya dibisikin kayak Kamu juga bisa ingatkan Tapi kamu malah ambil batu itu Gitu Kata si itu kan Oh iya iya Terus tiba-tiba ada suara Auman Hohoh gitu Terus si CNN game langsung kayak Set Siapa kamu gitu Udah langsung abis Tiba-tiba Tia nya tuh Pingsan dulu itu Pingsan lah kayak gimana Sebelum ODG aja tuh dia pingsan Nah udah Terus Si youtuber itu Dia ambillah kamera itu begini Set Dia liat rekamannya Iya Terus udah Gue pikir kita bakal dikasih liat rekaman itu Udah aja Udah aja kayak gitu kan Gak ada solusi yang terjadi Dengan Dengan kamera yang tertarkir sempurna Itu gak ada apapun Gak ada bener-bener Gak ada korelasi apapun Itu Bener Itu sih Menurut gue kayak Itu ada yang apa? Itu kalo di cut ya Ada yang itu kalo di cut Gak mempengaruhi apapun di cerita film ini Betul Setuju gue Terus ada juga begini Si Tia tiba-tiba pindah nih Kepindah Ke dunia gaib kan Pas dia bangun dia itu Dia lagi di hutan kan Terus dia denger suara monyet Gitu Yang pertama kali Dia ingat adalah GADUH GENTA Gak itu kan suara monyet Masa itu GADUH Tiba-tiba Oh Ketauan aku Tia Maaf ya Ternyata suara aku tidak bilang suara monyet Gak mungkin GADUH Dia ngiranya suara gaduh Iya Dia pikir suara gaduh mengeprankan Kayak GADUH GENTA Wah Oh shit men Ketahuan Gak mungkin Anj** Gitu kata gue kayak Lari dulu Gitu loh Itu ada monyet Mendingan dia bikin kayak Ketakutan aja gitu ya Iya Dimana saya gitu Itu jadi dua asumsi Mengira itu adalah gaduh atau GENTA Atau Dia gak mau peduliin aja tuh si monyet Dicuekin Dia tetep nyari gaduh GENTA Kemana kamu Mungkin kayak gitu Dia tuh udah gak mau Udah gak mau Oh Dia tuh dia tau itu ada monyet Tapi kayak Ya udahlah aku tetep mau nyari GENTA Gitu loh Jatoh gak harga diri loh Kalo jadi setan monyet Akhirnya si Ini terakhir Akhirnya si Ayu Dia udah menerima dirinya Satu tubuh dua jiwa gitu Si Ayu sama si Sarinten Terus si pacarnya Ayu bilang gini Ayu aku akan menapkahimu Dan aku sudah menerima semuanya Iya walau Berarti dia kalo nge*** Betiga nge*** Nge*** sama Sarinten aja Kalo menikah sama Ayu ya Pas lagi di ewe Cek 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 Tiba tiba jadi Sarinten Enggak Mending kalo nge*** Ngedesah kalo nge*** tiba tiba nyindir Gue kalo jadi suaminya sih DROP SAI Berikutnya Kita panggil aja nih Kita panggil dia Pelatih Sinden Ini adalah seorang pelatih Sinden Dia tergalek Iya betul Kebetulan Juara 2 Dunia Lomba Sinden World International Championship Iya Kita panggakan sendiri ya Sinden HS Kulu, kulu, kulu kulu 800 100 National Hit it mixed Mit Cause Eeeh Udah mulai eko tanya si anggih Parah banget HS, HS, HS Oh nyinden Tam-tam pelatih sinden Boleh ga diginiin Menurut lu overall film ini gimana? Overall, sinden game adalah sebuah film horror yang tidak berusaha menjelaskan latar belakang terornya sendiri Sehingga meninggalkan banyak kejanggalan yang ada di film ini Oh iya betul Ada satu scene freshbe yang keren ketika si Rara ketiduran Tapi dia sama kasurnya teleport ke tengah sungai Oh iya, itu juga gue suka sih Untuk melihat masa lalu kenapa Ayu ini bisa kesurupan Scene mimpi itu ya, mimpi ya Gue juga suka tuh disitu Kasurnya bener-bener di tengah sungai Iya nyaris kelupaan gue tuh Terus yang catatan hitam Ada satu logika pindah scene yang lucu Ketika di awal film Ayu udah kesurupan nih Dia sakit dibaringin Terus bapaknya samperin Kamu kenapa nak? Sakit pak, sakit pak Kata bapaknya, yaudah istirahat aja Bapak buatin teh hangen ya Terus next scene langsung loncet ke adegan Bapaknya ngeteh sendiri di depan rumah Bahkan bapak kan bikin teh hangat dulu ya Sebenernya buat bapak ada terusannya Bukan buat kamu Gak ada scene si Ayu yang minum teh Bapak ya sendiri Ternyata bapaknya bikin teh buat dia sendiri ya Ternyata bapaknya Ternyata bapaknya Enggak At least ada hal yang bisa dinikmati biasanya kan Cerita apalagi Gitu kan Cuma bisa secara Fajira doang yang menolong film ini sih menurutku Kalo gue sih Mau ngomong sih ke Kimia Pharma Coba tolong kolaborasi sama XX1 Buat nyetak film ini Menjadi sebuah obat Karena film ini tuh ampuh banget buat obat tidur tau Iya sumpah Gue tadi kayak Semenit Kediduran gue kayak Bangun lagi ya Kalo misalnya kalian lagi sang Pengen di bioskop Gak punya duit buat beli Oyo gitu Boleh nyetak langsung di bioskop Astagfirullahaladzim Selagi bioskopnya sepi Selagi bioskopnya sepi Jamscarenya gak ada Gitu kan Gelap-gelapan Memang filmnya yang cocok buat Nyen Astagfirullahaladzim Udah ya Rating 3.5 buat Sarah Fajira Gue 4 juga 4 sih Masih bisa gue 4 Buat acting Sarah Fajira di Mas Aditya Actingnya masih bisa gue nikmati Aku 3 lah Buat Sarah Fajira disana Sama scene flashback gitu sih Oke Jadi seperti itu ya Btw lagi-lagi Pengalaman nonton orang di bioskop berbeda-beda Iya siapa tau menurut kalian bagus Jadi ada baiknya kalian juga nonton Nonton gitu Meskipun Gak tau kalo ini tayang filmnya masih ada apa gak Masih ada apa gak ya Gak yakin Kita gak tanggung jawab By the way Kita mungkin ketemu lagi di film pemandi jenazah Sama pasar setan Yaudah ya guys Jangan lupa juga ditonton di channel Alpi Ada lagu yang tetek sama revisi Yoi Sampai ketemu di video berikutnya guys Bye 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 Bye